Saya setiap hari juga mengikuti YouTube-nya CYUNI gitu kan, teman-temannya jadinya. Kalau ada masalah, ada unek-unek itu kadang bertanya, kan kita belum tahu gitu. Gitu, tapi kan sama yang tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa? Unek-unek apa? Gini, saya kan mau tanya. Selama 6 tahun ini kan saya belum juti Indo kan, ikut majikan yang satu ini. Kan kemarin soalnya pas di Moomun terus ada Corona gitu, jadi kita cuma juting-juting. Bukan juting sih, nambah bisa di imigrasi gitu loh. Expand visa. Iya, iya, expand visa. Terus soalnya majikan juga masih mau, terus kadang saya juga masih, apa namanya ya, butuh, butuh uang gitu loh. Jadi, majikan ngasih, ngasih apa namanya, ngasih. Kalau kamu mau cuti, boleh, maksudnya 10 bulan atau setahun gitu kan. Habis renew kontrak gitu loh. Habis jingbang gitu, apa nggak apa-apa ya, mis? Kalau saya balik ke sini lagi gitu, misalnya setelah jingbang yang baru, terus saya pulang Indo selama 10 bulan atau 1 tahun gitu, apakah nggak ada masalah gitu? Nggak ada masalah selagi majikanmu masih mau? Selagi majikanmu masih mau? Nggak ada masalah sayang? Nggak ada masalah? Oh, terus, iya, iya. Terus saya mau nanya, misalnya ada rencana atau ada niat ya, kalau aku pulang cuti Indo selama 10 bulan atau 1 tahun itu, misalnya saya mau niat umroh gitu loh, apa nanti pasporku gitu, boleh ya buat umroh itu. Sedangkan kan ada visa saya masih kerja di Hoomong gitu. Boleh tuh, boleh nggak ada masalah. Oh, oh gitu-gitu ya. Boleh. Soalnya saya unang-unang, jadi aku sebelum telpon KJRI gitu, aku agak ada niat untuk tanya Miss Juni dulu gitu loh. Boleh, tapi kan kalau ke Arab Saudi harus ditambahin nama bapaknya itu. Jadi ntar, paspormu itu akan ada sedikit masalah ya. Saya kurang tahu apakah itu akan bermasalah besar atau tidak. Sayang saya tahu kalau ke Arab Saudi itu harus ditambahin nama bapak. Iya, iya. Iya, maksudnya saya unang-unangnya disitu. Nanti kalau saya umroh dari Indonesia, nanti harusnya ada tambahan nama. Terus betul kan di Hong Kong sini, saya kan harusnya sama KTP, sama paspor yang dulu gitu loh. Maksudnya saya jadi berpikir dulu sebelum saya. Jini yang baru ini gitu loh. Soalnya saya ada niatan, kalau cuti Indo, kalau di kulit sama majikan ada 1 tahun atau 10 bulan gitu, saya rencana umroh gitu sama suami gitu loh Miss. Jadi saya pikir-pikir dulu. Nah, nanti masalahnya di paspor itu gitu loh. Kalau masa umroh visa, saya sudah jelas kalau Miss ini nggak ada masalah. Soalnya ada visa baru selama 2 tahun kan. Jadi saya cuti Indo 10 bulan atau 1 tahun itu nggak ada masalah. Kalau balik sini lagi gitu loh. Betul, betul. Tapi kalau masalah umroh, karena kan kalau yang saya tahu umroh itu harus ada nama tambahan bapaknya. Dan itu di halaman kelima kalau tidak ketiga, nah itu yang akan jadi masalah ntar kalau kami masuk lagi ke Hong Kong. Ini yang saya kurang tahu ya. Karena meme, meme itu kemarin juga umroh ada nama bapaknya di belakang. Jadi agak ribet kemarin. Karena namanya meme yang di paspor dan di belakang itu beda. Dan saya kurang tahu ntar bagaimana. Karena meme tahun depan kalau jadi kuliah di sini, otomatis kan namanya sama di paspornya ada bapaknya, ada dia. Tapi kan meme, meme masalahnya kan bukan bekerja. Meme kan main ke sini. Tapi itu ada sedikit, sedikit keribetan. Karena nama paspor depan dan dalam itu beda. Iya, iya, yang mengerti. Terus posisi saya kan ATP-nya sama paspor kan sama yang sekarang, nggak sama yang nanti mungkin. Di Indonesia-nya waktu saya umroh itu ditambahin. Atau gimana kan nanti kalau masuk selagi saya ke Hong Kong, nanti kan nggak sama gitu loh. Jadi saya unek-unek dulu sebelum saya telepon KJRI gitu. Saya kalau ada unek-unek telepon Miss Uni dulu gitu loh. Soalnya saya pribadi berdasarkan pengalamannya meme itu agak sedikit ribet saat dia masuk ke sini. Karena ada tambahan nama bapak. Iya. Gaya mentah, 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 ya iya. Mengerti-mengerti. Jadi, Maksudnya begitu. Jadi nanti ada unek-unek sebelum saya telepon KJRI, tanya soal paspor ini mungkin gimana-gimana gitu. Saya ada unek-unek dua hal ini. Yang satu yang tentang visa saya nanti kalau saya cuti selama satu tahun atau sepuluh bulan gitu. Kalau masuk ke sini lagi kan nggak dapat. Masalahnya saya kan mau niat umroh itu loh. Miss Nani kalau paspor saya gimana gitu loh maksudnya. Nanti ditambahin lagi masuk sini lagi. Ada ribet lagi atau ada gimana nanti kan susah gitu loh maksud saya. Jadi unek-unek saya ini agak apa namanya sedikit udah-udah apa namanya kebuka gitu loh. Jadi aku harus pikir-pikir lebih dalam lagi gitu loh. Soalnya mau kalau ada niat begini aja kan Miss. Betul. Jadi sebenarnya saya kurang tahu ya apakah bermasalah apa tidak. Cuma sedikit ribet lebih baik untuk antisipasi bawa akte kelahiran, bawa kakak. Kan di situ kan ada nama aslimu kayak namanya Yuni. Kalau Yuni kan ditambahin nama bapakku Eko. Tapi ditambahin Yuni Eko kan. Bener nggak? Tapi kan nama asli kan cuma Yuni. Tapi kan di akte, di kakak kan nama aku Yuni. Tapi ditambahin Pak Eko gitu loh. Jadi lebih baik dibawah loh. Semuanya dibawah loh. Kalau memang iya. Kalau takut lah. Kalau takut bermasalah. Antisipasi betul, 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 betul. Iya. Iya. Soalnya kan orang tahu nggak tahu. Soalnya kita tahunya yang dikat. Tp sini sama paspor kan sama gitu loh. Betul. Nanti kalau ke sini lagi nanti kok nggak sama paspor yang baru pulang cuti Hindu ini gitu loh. Betul, betul. Saya sebelum gimain ke baru ini kan majikan saya kan nasi. Ya udahlah kamu udah soalnya 6 tahun nggak pulang. Kamu boleh lah cuti selama 10 bulan atau 1 tahun gitu. Nanti balik lagi sini gitu loh. Terus ada nyatan kan panjang cuti itu saya gunain. Kalau apa namanya misalnya nggak ribet ini tuh saya kan mau umroh sama suami gitu loh. Soalnya kalau ada mahrum gitu kan lebih after all gitu loh. Soalnya gitu loh niat saya. Oh ah. Jadi sebelum saya telpon KJR nanya-nanya gitu kok ada ah telpon Miss Juni dulu lah gitu loh. Soalnya kan saya setiap hari juga dengerin Youtube-nya Miss Juni gitu loh. Tapi menurut pendapat saya dalam menanyakan Kak Jerry lebih baik. Kan saya bukan staff Kak Jerry. Mungkin omongan saya salah. Bener nggak? Mungkin Kak Jerry yang lebih bener. Ya makanya sebelum saya telpon ke sana aku juga minta apa namanya konek-konek saya ini sudah sedikit kebuka gitu loh. Soalnya Miss Juni juga udah lama kan kerja di EJEN. CCCC ya terus curhatan-curhatan CCCC ini kan juga udah banyak yang apa namanya kebuka gitu loh. Soalnya bukita gitu loh. Saya juga ada-ada nihatan untuk telpon Miss Juni gitu loh. Jadi saya setiap hari kan juga sambil kerja sambil dengerin Youtube-youtube gitu loh. Soalnya juga apa namanya bisa terobati gitu loh. Menurut pendapatnya Sampen bagus nggak curhatan itu menurut EJEN bagus dan pembuatan? Ya bagus ya banyak sekali apa namanya. Banyak sekali membantu kita dan banyak sekali yang misalnya yang belum mengerti ya. Belum mengerti maksudnya yang kondisi di Hong Kong ini gimana kan gitu kan bisa-bisa-bisa-bisa buat pelajaran buat kita semua. Yang di Indonesia maupun yang di sini. Soalnya yang di Indonesia itu kayaknya yang belum kesini itu ya Miss ya. Ada tetangga saya atau teman saya itu kelihatannya ya Allah kok yang di Hong Kong ini bisa-bisa beli ini, beli itu. Sedangkan mereka kan tidak tahu kenyataannya di sini Miss. Oh betul-betul. Kenyataannya di sini itu kerja apa, maksudnya kerjaannya gimana gitu kan mereka belum tahu gitu loh Miss. Betul-betul. Jadi ini semua bisa-bisa buat pelajaran bagi kita dan sangat baik sekali gitu loh Miss. Oke berarti ya iya iya ada tetangga saya itu juga banyak yang gini Miss Arpan kok kayak di Hong Kong itu foto profilnya apa namanya itu indah sekali gitu. Soalnya kan mereka nggak tahu ikut majikan satu dengan ikut majikan yang lain itu kan nggak sama gitu loh Miss. Oke jadi menurut pendapat saman banyak hal yang tidak diketahui oleh umum dengan adanya curhatan ini semua menjadi paham bahwa Hong Kong tidak seindah profil. Begitu menurut dindingan. Nah nge-nge-nge-nge-nge soalnya begini saya sama keponakan saya itu di sini juga beda jauh ya majikan saya dengan majikan keponakan saya. Sedangkan mereka kan tidak tahu soalnya yang kemarin itu apa namanya keponakan yang satu itu majikan baik terus yang satu ini kok ya namanya orang-orang homo kan nggak semuanya sama gitu. Mereka itu mengertinya mengertinya kok yang satu ini dadu-dadu bisa beli ini beli itu yang satu juga maksudnya ya apa namanya kadang ada yang ya standar gitu loh soalnya majikan satu dengan majikan yang lain kan nggak sama gitu loh. Ada pesan nggak buat para-para netizen yang ada di Indonesia? Ya buat yang sering melihat kontennya Miss Juni apa namanya ya itu semua curhatan kita yang ada di Hong Kong yang di sini kerja gitu ya bukan hanya kelihatannya foto-foto nya indah gitu. Ya semuanya ada di kontennya Miss Juni yang baik maupun yang buruknya yang apa namanya kalau disah kita itu semuanya ada di konten Miss Juni jadi konten Miss Juni ini ya bagus sekali lah buat kita yang mau kerja di Hong Kong maupun yang belum kerja di Hong Kong itu bisa buat pelajaran. Soalnya majikan di Hong Kong itu tidak sama ada yang baik ada yang kurang baik gitu loh Miss jadi ini semua yang mau kerja di Hong Kong ini ya bisa lah lihat-lihat YouTube-nya Miss Juni jadi kelihatan majikan di Hong Kong itu gimana gitu loh maksudnya ya rezeki kalau ada majikan yang baik itu ya rezeki kita kalau ada majikan yang kurang baik ya kita syukuri aja mungkin ya belum rezeki kita gitu aja Miss. Oke siap matur nembah nuwan atas seringannya dan curhatannya semoga niat baiknya yang jenengan niat baiknya yang jenengan datang ke rumah Tuhan dikabulkan dan semoga diberikan kesehatan keluarganya dan menjadi berkat buat keluarganya. Matur nembah nuwan terima kasih. Jeng, geng, geng, matur suhur Miss Juni. Yes, assalamualaikum. Selamat siang, waalaikumsalam. Selamat siang. Oke, terima kasih sekali buat mbak-mbaknya yang selalu mendukung konten saya yang selama ini memberikan support pada saya dan terima kasih juga yang memberikan motivasi-motivasi balik ke saya. Terima kasih juga atas doa-doa kalian karena saya percaya dan yakin doa yang baik akan kembali pada yang punya. Tetap semangat, kayau. Saya disini hanya bisa memberikan dukungan dan memberikan kekuatan lahir dan batin. Jadi lahir batin Miss Juni ya mozo iyo. Ya lahirnya banyak makanan di atas sana itu atas sumbangan teman-teman yang lainnya. Dan batinnya saya cuma bisa memberikan kekuatan spiritual. Uish, kekuatan spiritual seperti apa Miss? Ya, saya cuma bisa memberikan dukungan moral aja buat kalian yang ada di Hong Kong. Yang saat ini sedang terpuruk, yang saat ini sedang gonjang. Hatinya, memang saya tahu Anda terluka, saya tahu Anda kecewa, saya tahu Anda merana. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Kecuali memberikan kekuatan, doa dan kalian harus tetap semangat pada diri kalian sendiri. Karena kekuatan yang saya berikan itu tidak akan ada artinya. Tanpa niat dan pikiran kalian untuk tetap semangat. Ingat, tidak ada siapapun yang bisa menjatuhkan kalian tanpa seizin kalian. Tidak ada yang bisa menumbangkan kalian tanpa seizin kalian. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghina kalian tanpa seizin kalian. Tanpa seizin kalian artinya adalah tidak ada yang bisa menyentuh kalian. Hatimu ini tidak akan tersentuh oleh siapapun dan apapun. Kalau kamu tidak mengizinkan mereka hingga masuk ke hatimu. Jadi, katakan pada mereka, maaf saya tidak menerima Anda. Maaf saya tidak mengizinkan Anda menghina saya. Maaf Anda tidak saya izinkan untuk menyakiti saya. Jadi, Anda adalah orang di luar lingkup saya. Maka, biarkan energi-energi positif yang masuk ke saya. Biarkan orang-orang yang positif yang masuk di hati saya. Dan jangan biarkan orang-orang toxic merambah ke hati kita, merusak pikiran kita. Karena orang-orang toxic adalah apa yang kita lihat di media-media sosial saat ini. Jadi, kalau kalian melihat pembunuhan, emosi bertengkar, perang. Kecuali perangnya guyonan, ya itu sih tidak apa-apa. Tapi, kalau itu adalah perang, bacok-bacokan dan pakai tombak-tombak perang. Menggunakan sesuatu yang mempunyai energi negatif. Sebaiknya, hindari tontonan-tontonan tersebut. Jadi, buat mbak-mbaknya yang di luar sana, saya bisa memberikan dukungan ini. Sebatas kemampuan saya di luar. Tapi, kalau Anda, Anda pribadi, tetap melo. Tetap lihatnya drama-drama yang menangis-nangis. Tetap lihatnya yang tidak berarti. Maka, mau tidak mau, suka tidak suka. Anda akan menjadi seorang yang terlalu manja. Terlalu manja dalam artian adalah membiarkan diri sendiri dihina. Membiarkan diri sendiri diremehkan. Dan membiarkan diri sendiri dilemahkan. Jadi, mulai hari ini, dengarkan kata-kata saya. Tetap semangat apapun yang terjadi. Dan ingat, masa depan Anda tergantung pada diri Anda. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda saksikan. Apa yang Anda tekunin, itu adalah masa depan Anda. Dan masa depan Anda, itu adalah takdir Anda. Kalau hari ini kamu lihatnya film-film drama Korea, maka si garangan akan datang seperti pangeran kesiangan yang naik kuda lumping. Saat drama Korea-nya habis dan kamu hanya bisa menangis karena kamu kehilangan harta benda, bahkan tubuhmu juga hilang. Tubuh kok hilang, Bia Tomis? Ya kan, gimana nggak hilang? Bajunya dilucutin sendiri dan di kamera. Habis itu di-upload di media sosial yang lain. Apa nggak hilang harga diri kita? Bener nggak? Tapi kalau kita, kalau hari ini kita berhati-hati dengan segala hal, maka semuanya akan baik-baik saja. Jadi buat teman-teman di luar sana, tetap fokus pada tujuan kita. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Dan jangan pernah putus asa. Karena orang-orang putus asa tidak akan pernah punya masa depan. Saya di sini bersama Anda. Saya di sini menunggu Anda kapanpun Anda mau. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Bye-bye.